Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah bersyukur kita akan dengan Pemohon Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Di pagi hari Sabtu, di akhir pekan ini Kita masih dikarunai kesehatan dan kekuatan Pemohon Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita dapat bersilat rahim Di Aula Hotel PIA Atau Hotel Batam Ini dalam rangka kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia guru Seprofesi Kepri yang ditajak oleh rekan kita dari Kota Batam Ibu Nur Hayati dan kawan-kawan Alhamdulillah kita dapat hadir bersama pada kesempatan ini Selamat pagi, salam, mari salam-salam kita hadiahkan kepada Jumat Alam Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Mimpiran umum media guru Bapak Muhammad Isan Dan Saudara Eko Tembret Media guru Yang selalu aktif memberikan motivasi kepada kita Untuk itu saya kasih pantun dulu Pak Saya kasih pantun dulu Sebelum lupa Ini pantun khusus untuk media guru Guru diguguh dan ditiru Membaca, menulis, tiada henti Terima kasih kepada media guru Yang selalu memotivasi kami di Provinsi Kepri Dapat tangan sedikit betul Terima kasih Yang kita hormati kepada Dinas Pendidikan Kota Batam Yang dalam hal ini diwakili oleh sekitaris Belum kanti agung Luar biasa beliau ini anak muda Yang punya masyarakat Diserah insya Allah Amin Dan tentunya yang kita banggakan Bagi tiap laksanaan Di bawah Terima kasih Ibu Nur Hayati Ya memang Untuk ini komunikasi dengan saya Selalu Melalui online saja Ya Memang kita harus memanfaatkan Situasi itu Apalagi kita di Provinsi Kepri ini Ya Terdiri dari pulau-pulau Ya Kalau kita Mau Berkomunikasi langsung itu agak sulit Ya Inilah kita memanfaatkan Media online Dan ini pun nanti akan dibuktikan Mereka-rekaan Beserta ini Ya selama satu bulan ke depan Ya Satu bulan ke depan Akan berkomunikasi dengan Mereka-rekaan dari media guru Yang nanti akan ditunjuk oleh Pak Esan Siapa yang akan ditunjuk Ya memotivasi kita Targetnya Satu bulan selesai Nah ini Ini luar biasa nih Media guru ini Jadi Hari ini Ada disini Satu bulan ke depan Ya Jadi bukunya Insya Allah Tadi sudah sampai Kalau leponor Ya Sudah terbukti Di angkatan pertama Dan angkatan kedua Saya angkatan pertama Saya angkatan pertama Dipaksa-paksakan Ya Ya Di antara kesibukan saya Jadi juga buku Jadi Tapi tadi saya lupa bawa Bukunya Ya Kemarin kata saya Berputar-putar Berkeliling Ya Saya juga menyampaikan Bahagian dan terima kasih Kepada rekan-rekan Atas dukungan dan doanya Kemarin Pada Kongres ke-22 Pada tanggal 7 dan 8 Juli kemarin Saya dipercaya Sebagai salah seorang ketua Di pengurus besar PGRI Amin Akan Kita suarakan terus Ya Semoga Sumatera Umumnya Dan provinsi Kepri Khususnya Akan selalu kita Angkat ke depan Ya ini Nanti Bu Erma Kita catat Saya sudah misik-misik Tadi dengan Pak Eksan Kita Targetkan nanti Di Hari Guru Ya Hari Guru tahun 2019 ini Di bulan November nanti Ya Kita launching Semua Buku guru Yang Yang Angkatan Yang Mulai dari Angkatan pertama Angkatan Kepua Dan Angkatan ketiga ini Nah Angkatan ketiga ini kan Hari ini dimulai 30 hari ke depan Sudah jadi Insoma Ya Jadi nanti Di bulan November Ya Kita launching Berapa jumlah Buku Nanti kita Akan berkonasi Dengan pemerintah Provinsi Dan pemerintah Kabupaten Kota Yang ada di Provinsi Kepri Dan saya juga Nanti akan berkonasi Dengan Pengurus Besar PGRI Nanti Media Guru Ya Bersama-sama Dengan kita Jadi kita Akan berkandangan Tangan Media Guru PGRI Dan Ini Supaya Memberikan semangat Kepri kita Semangat Nanti Kalau memang hari ini Alhamdulillah Saya mencapai Pak Hargan Terima kasih Kepada Rekarikan semua Seperti yang disampaikan Oleh Pak Andi Agung Tadi Walaupun Dia sendiri Ya Bu ya Dia sendiri Bu ya Ya Kurangnya Dia dari suami Insya Allah Alhamdulillah Ya Mudah-mudahan Nanti Di masa-masa yang akan datang Kalau nanti kita Watching Ya kita berkonasi Dengan pemerintah Ada bentuan Ya Pak Andi Ya Pak Andi Agung Tadi sudah sampaikan Oleh Pak Andi Agung Dana tersedia Tapi tidak bisa kita Mampahkan Karena memang Prosedur-prosedur Untuk itu harus kita lalui Tentunya Oleh karena itu Sekian lagi Kepada media guru Pak Isan Dan Mas Eko Dan mereka-rekan semua Ya Saya tahu persis Ya media guru ini Memang Cukup Antusias Memberikan bimbingan-bimbingan Kepada kita Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kepudayaan itu Selalu menggandeng Media guru Dalam Setiap Acara-acara Untuk peningkatan Peningkatan Untuk Kepedidikan Tentunya Dan terbukti Pada saat Kementerian Pendidikan dan Kepudayaan Memberikan Pahargaan-pahargaan Itu pada umumnya Adalah Alumi media guru Alhamdulillah Dan karena itu Bapak Ibu Jangan bekerja hati Hari ini Ya 92 Ya 92 orang ini Insya Allah Jadi Semuanya Kalau bisa Saya Akan menjadi Yang ke-93 Insya Allah Ya Insya Allah Nanti Kita coba Lagi Karena memang Pak Terbiasa Kita ini Alasan-alasan Klasik itu Biasa Tapi sebenarnya Menulis itu Sangat simple Seperti yang disampaikan oleh Dedy Tadi Ya Sebentar saja Beliau duduk di sini Sudah jadi kusinya Ya Luar biasa sebenarnya Itu Kalau memang Ya Sebenarnya Memulainya saja Kita memulainya saja Karena memang Kata orang Lebih genesis Tipikal Yang sulit Itu hanya Memulainya saja Kalau sudah mulai Mengalir saja Saya Sudah Perniat Pak Ezan Untuk Menulis Memori saya Karena saya Ini anak pulau Ya Bapak ibu mungkin tahu Ayah-Bapak nama Ada tadi Dari anak bas Ada anak bas Sudah masuk Besok Saya ini anak pulau Pulau yang terkecil Di pulau tujuh sana Di pulau Anaduna sana Pulau Widay Itu paling kecil Segala pulau Jadi saya teringat Ini harus saya tulis Mulai dari saya Mulai dari saya lahir Sampai SD SMK Di Pulau Miday itu Ya Perangkat Kepekan baru Masih SMA Jual lebuh Ya Kemudian Ya Bermain-main Dengan gombang Ya Akhirnya saya Sekarang berdiri Di sini Dan gitu kan Nah ini Kalau ditulis mungkin Langsung jadi kampur nih Langsung jadi kampur nih Insya Allah Jadi Judulnya sudah saya temukan Kalau di angkatan terluar Tapi gak jadi-jadi Bersama Sudah jadi-jadi Judulnya Merangkai pulau Menggapai cita-cita Merangkai pulau Menggapai cita-cita Melalui PGRI Keputang Kota Khususnya Kota Batam Yang mendukung Kemarin pada Kongres K22 Sehingga saya dipercaya Untuk menjadi salah satu Petua di PBBGRI 5 tahun terdepan Ya Mudah-mudahan Ini merupakan Langkah awal Untuk kemajuan Pendidikan Dan untuk Kesejahteraan guru Di Provinsi Kepulauan Beliau ini Secara khususnya Saya kira itu dulu Dari saya Mudah-mudahan Nanti Ya Ada sesi-sesi Berikutnya Kita bisa berpikir Bincang lagi Dan bisa Hari ini Saya dengan Bung Dedy Bisa jadi Satu guru Puisi Nanti Kita menyelam Satu guru Puisi Ya Untuk Angkatan ketiga ini Sukses Angkatan ketiga Contohnya Ya Hidupku Hidupku Hidup Hidup lagi Hidup lagi Hidup Saya harus Bawakan Saya harus Bawakan Hidup Itu Saya Buka Hidup Kuru Jawabnya Hidup Tangannya Begini Bu Kalau Selain Katakan Hidup Pekiri Juga Hidup Nanti Ada Solidaritas Yes Disini Oke Hidup Guru Hidup Hidup Pekiri Solidaritas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk kita semua Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh